Sederet kasus Ferry Irawan kerap lakukan KDRT hingga terlibat kasus penipuan Nama Ferry Irawan menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini Karena laporan dugaan KDRT yang dilaporkan Feda Belinda Rupanya KDRT bukan kasus pertama yang membuat Ferry Irawan berurusan dengan hukum Sebelumnya Ferry Irawan juga sempat berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus penipuan Ferry Irawan yang kala itu masih menjadi suami dari Anggiana Vita pernah terlilin hutang Kali itu Anggiana Vita meminta Ferry Irawan bertanggung jawab untuk membayar hutangnya ke penggadaian Selain itu sikap kasar Ferry Irawan sempat diungkap oleh sang sahabat Elma Teada Elma menceritakan bahwa matan Ferry Irawan pernah bercerita kepadanya bahwa Ferry Irawan adalah sosok yang kasar Ferry Irawan diduga telah berkali-kali melakukan tindak KDRT kepada Feda Belinda Namun Ferry Irawan dinilai tahu cara melakukan kekerasan tanpa meninggalkan bekas luka di tubuh korban Sebelumnya, Ferry Irawan pernah difonis 5 bulan penjara oleh Lembaga Permasyarakatan Cipinang Jakarta Timur Atas kasus penipuan tahun 2005 silam Hal tersebut bermula dari bisnis production host Rekan bisnis Ferry Irawan saat itu sempat merasa kecewa lantaran Ferry tidak jujur Ferry Irawan didilai memaluskan dana dengan menaikkan harga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!